Keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki hubungan suami istri yang baik. Jadi kalau hubungan suami istri baik, disitulah tercipta keluarga yang sehat. Kalau suami istri baik, keluarga akan sehat. Kalau suami istri hubungannya baik, maka hubungan dengan orang tua dengan anak pasti baik. Kalau hubungan suami istri baik, maka hubungan dengan pekerjaan juga pasti baik. Nah, nikah itu gampang. Menjalani pernikahan itu yang tidak gampang. Jatuh cinta itu gampang. Tapi mencintai itu tidak gampang. Menikah dengan orang yang kita cintai itu gampang. Tapi mencintai orang yang kita nikahi, tidak gampang. Yang pengalaman bilang, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca ya. Demikian juga, simak semua suami istri. Demikian juga kamu. Hai istri-istri. Dengar ini istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Tunduk sama suami. Jangan tanduk. Tunduk. Supaya, jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi ini penting ini ibu-ibu ya. Kalau kita mau suami kita dimenangkan. Kalau kita mau suami kita percaya kepada Yesus. Kalau kita mau suami kita diberkati oleh Tuhan. Mereka dimenangkan tidak dengan perkataan. Tapi dengan kelakuan istri. Jadi tidak usah lagi kita banyak kali bicara. Orang seperti itu tidak akan pernah dimenangkan. Tapi tidak usah banyak bicara. Tunjukkan sikap kita baik. Minumkan Bapak Ucok. Minumkan. Ridi kam. Ridi. Itu yang akan memenangkan. Hayat 2. Jika mereka melihat. Suami itu tidak mendengar. Apapun kami. Jaju. Laki-laki pakai logika. Dia tidak pakai perasaan. Pakai pendengaran. Tidak pakai pendengaran. Tapi pakai penglihatan. Ayat 2. Jika mereka melihat. Suami melihat. Bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Jadi mereka bertobat itu kalau melihat. Bukan mendengar. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Wanita, ibu-ibu. Jangan perhiasan kita secara lahiriah. Yaitu mengepang-ngepang rambut. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah-lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi perhiasan wanita itu bukan pakaian. Bukan berarti kita tidak boleh punya pakaian yang mahal. Bagus. Boleh. Boleh pakai perhiasan emas. Boleh. Tapi firman Tuhan bilang. Yang terpenting perhiasan batinia. Roh yang lemah-lembut. Ya. Ayat 5. Sebab demikian cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ayat 6. Sama seperti Sarah. Ketaat kepada Abraham. Dan menamai dia tuannya. Jadi Sarah itu panggil Abraham. Tidak pak. Tidak sayang. Tidak baby. Tapi dia bilang tuan. Katanya. Padahal suaminya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat demikian. Dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7. Ini untuk bapak-bapak. Suami. Demikian juga hai kamu suami-suami. Woi bilang suami-suami. Demikian juga kamu hai suami-suami. Woi. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami kita harus hidup bijaksana. Hormati istri kita. Supaya doa kita tidak terhalang. Ada tujuh ayat. Waktu Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Yang dicari dulu Adam. Padahal yang makan si Hawa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasa otoritas perintah kepada Adam. Sebagai pemimpin. Bukan kepada wanita. Makanya waktu Hawa makan. Yang salah itu Adam. Kenapa? Dia tidak bilang. Kalau di ayat itu. Dia waktu Hawa petik buah itu. Adam ada di sampingnya. Sebagai pemimpin. Dia tidak bilang. Oh lah bagai. Jangan. Tuhan kan dia bilang jangan. Jangan. Tapi dia sebagai pemimpin. Dia tidak memimpin. Akhirnya istrinya mengambil buah itu. Dan Tuhan marah sama Adam. Makanya bapak-bapak. Kalau ada istri kita yang sudah aneh-aneh. Tidak beres. Berarti kita sebagai bapak-bapak yang memimpin dia tidak benar. Karena pemimpin itu suami. Nah. Waktu Tuhan bilang sama Adam. Dam. Dimana kamu? Katanya. Apa Adam bilang? Kenapa kau makan? Adam bilang. Wukan aku Tuhan. Tapi wanita yang kau tempatkan itu. Jadi dia salahkan wanita. Dia salahkan Tuhan. Jadi bapak-bapak. Suami-suami. Yang suka menyalahkan istri. Secara otomatis kita juga. Tanpa sadar kita sudah salahkan Tuhan. Wanita yang kau taruh ini di sampingku. Yang sudah jadi istriku sekarang. Ini yang tidak beres. Ini ini. Walaupun kita tidak bilang seperti itu. Tapi kita sedang menyalahkan Tuhan. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Kamu percayakah istri yang ada bersama dengan kamu sekarang itu adalah istri yang terbaik yang Tuhan berikan? Ibu-ibu diam saja. Amen. Amen. Kalau kita percaya bahwa itu pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Nah. Di sini kita belajar bahwa ada dua. Tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Begitu tadi ya. Istri harus tunduk kepada suami. Suami-suami tidak usah kita capek bagaimana caranya menundukkan istri kita. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Dia selalu suka bilang begini. Aduh om. Aku selalu berusaha menundukkan istriku. Biar tunduk dia dulu sama aku. Tidak akan bisa. Istri kita tidak akan bisa kita tundukkan. Karena tugas kita bukan menundukkan istri. Tapi mengasihi istri. Menghormati istri. Waktu kita menghormati istri. Waktu kita mengasihi istri. Otomatis dia akan tunduk. Tapi waktu dengan kekuatan. Tunduk kau. Nabi Allah ninggu. Rumahina akurman. Allah kau Jerman. Tunduk kau. Tunduk. Dia tidak akan pernah tunduk. Walau katanya. Uwe. Uwe. Biar kena parap saja. Tapi sebenarnya di hati. Tidak tunduk. Jadi kita harus belajar mengasihi. Melakukan tugas. Tapi sama-sama kita melakukan tugas. Saya akan mulai dari ayat tujuh dulu. Saya akan mulai dari suami. Jadi karena suami adalah pemimpin. Ayat tujuh. Bisa dibuka ayat tujuh. Demikian juga hai kamu suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bukan dengan istri orang. Tapi dengan istri kita. Kita harus hidup bijaksana. Lalu Tuhan bilang. Ayat itu bilang. Hormati mereka. Sebagai kaum. Yang lemah. Hormati mereka sebagai. Teman. Pewaris. Dan firman Tuhan bilang. Hai suami-suami. Hormati mereka sebagai. Teman. Pewaris. Kalau teman. Sama. Sederajat. Sesuai. Bagi saya. Laki-laki perempuan itu. Sama. Di hadapan Tuhan juga. Tidak ada bedanya laki-laki perempuan. Sama. Kodratnya sama. Tapi fungsinya memang berbeda. Tapi di hadapan Tuhan. Tuhan bilang. Suami-suami. Buat istrimu itu sebagai teman. Teman. Sama. Sederajat. Dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu. Jangan. Terhal. Jadi. Kalau posisi suami-istri begini. Teman. Akrab. Kompak. Istri. Menghormati. Tunduk sama suami. Datang suami juga. Mengasih istri. Posisinya. Sama. Seperti ini. Rata. Waktu posisi kita. Seperti ini. Waktu kita hidup. Rukun bersama. Firman Tuhan. Apa? Bilang. Dia akan perintahkan berkat. Tapi. Ketika ada suami. Merasa dia lebih tinggi. Istriku tahu apa. Di rumah saja. Akunya yang capek cari makan. Tahu apa dia. Alah. Alah. Dia merasa dirinya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Bocor. Berkat itu bocor. Seberapa banyak pun kalau berkat bocor. Bocor. Sama. Sama ketika ada juga istri meranggap sepele suaminya. Alah. Suami. Suami. Bumimpin. Bumimpin. Kalau ditunggu. Aduh. Nggak makan kami. Kalau nggak gara-gara aku. Merasa lebih tinggi. Bocor. Itu makanya kita harus mengerti prinsip ini. Nggak ada yang lebih hebat. Suami istri harus saling mengasihi. Jadi ayat tujuh ini disitu ada dua tanggung jawab suami. Yang pertama hidup bijaksana dengan istrimu. Bijaksana artinya kita belajar mengerti istri kita. Ngertiin istri kita. Kan ada lagunya. Semua wanita ingin dimengerti. Jadi memang wanita itu perlu dimengertiin. Jadi kalau nanti ada laki-laki. Kamu itu katanya sama istrinya. Kamu itu harus belajar mengertiin aku. Berarti dia udah salih. Kamu itu harus mengertiin aku. Laki-laki yang harus mengertiin wanita. Itu prinsip firman Tuhan. Nah kenapa kita harus mengertiin wanita? Karena kita memang laki-laki pakai logika. Pakai pikiran. Nggak pakai perasaan kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang pakai perasaan. Tapi pakai logika. Nggak masuk akal. Tapi gini. Nggak masuk akal. Nah itulah laki-laki. Makanya laki-laki disuruh dituntut Tuhan untuk bisa mengerti istri. Makanya laki-laki itu jadi pemimpin. Karena pakai logika. Bukan pakai perasaan. Kalau pemimpin itu pakai perasaan. Bahaya. Sikit-sikit. Nangis tuh. Gimana kepala rumah tangga. Sikit-sikit. Nangis. Kualah si wanita. Aku lanai ngasuh. Nah. Nggak cocok jadi pemimpin. Makanya Tuhan suruh kamu laki-laki pemimpin pakai logika. Jadi. Kalau pakai logika. Nggak pakai perasaan. Biasanya laki-laki akan lebih sulit. Tersinggung. Biasanya begitu. Karena pakai logika. Kalau wanita. Kalau karena pakai perasaan. Sikit aja nanti. Entah nggak lagi. Aku dianggapnya. Padahal dia teorangku misalnya. Nggak. Tapi karena pakai perasaan. Entah karena gininya aku. Itu perasaan. Jadi laki-laki itu jangan mudah. Tersinggung. Yang mudah tersinggung. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Akhirnya ketahuan. Nah. Penuh pengertian. Maksudnya apa. Simpelnya begini. Yang pertama. Kita harus tahu. Istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Istri adalah kaum yang lebih lemah. Saya kadang-kadang jengkel. Kadang-kadang geram. Ngeliat kalau misalnya kita jalan di mall. Atau jalan di mana. Ada suami istri sama anak-anaknya. Istrinya udah gendong anaknya. Bawa lagi satu anaknya. Bawa lagi tasnya. Datang suaminya. SMS-an pula dia sambil jalan. Harus ingat bahwa wanita itu adalah kaum yang paling lemah. Lebih lemah dari kita. Bukan paling lemah. Lebih lemah. Makanya saya kemana-mana. Kalau berjalan sama istri saya. Saya akan selalu berusaha membawa barang-barang. Lebih banyak daripada dia. Kalau perlu semua aku bawa. Kalau terbisa aku bawa. Kalau perlu gendong anak bawa. Semua. Aku akan biarkan dia tidak bawa apa-apa. Kalau bisa. Karena aku tahu bahwa dia adalah orang yang lebih lemah dari saya. Saya lebih kuat. Itu menurut firman Tuhan. Kecuali tasnya. Tasnya itu. Masa saya bawa tasnya juga gini kan. Cocok. Itu pun kadang-kadang kalau terpak saya bawa juga. Ingat bahwa dia adalah kaum yang lebih lemah. Pak. Kalau misalnya istri kita. Di sini kalau. Di sini kulkas ini. Kayaknya panjang kali cok sambungnya. Gini aja pak. Pindahkan saja ke sana. Supaya nanti. Tidak usah pakai cok-cok sambung. Tidak payah-payah sini kabelnya. Oh iya 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 kata suami. Nanti ya nanti. Sebulan tidak dipindah-pindahkan. Istrinya sudah lihat setiap hari itu. Tidak tahan dia. Diangkatnya lah. Disorongnya ke lokasnya. Makanya banyak istri-istri yang kekar. Ya kan. Coba lihat kiri kanan. Ada tidak yang kekar-kekar. Kalau ada yang kekar-kekar itu salah suaminya itu. Nah itu yang pertama. Kita harus mengerti bahwa wanita adalah kaum yang lebih lemah dari kita. Usahakan selalu apapun kerjakan yang terbaik. Yang kedua. Kita harus ngerti bahwa istri kita itu punya kekurangan. Banyak bicara. Itu wanita memang. Bagi kita itu kekurangan. Tapi dibagi dia itu kelebihan. Kalau masih gini masih normal ini pak. Yang bahaya gini tidak balik-balik lagi. Jadi ya sudah lah. Kita mengerti saja. Dia itu punya kelemahan. Nah itu ya. Yang ketiga. Kita harus ngerti bahwa istri kita itu sangat berbeda dengan kita. Jadi jangan lagi pernah kita sebagai suamin untuk. Istriku kamu harus sama kayak aku. Tidak sama. Kalau kamu mau sama istri itu sama kamu. Menikah aturnya tadi kamu sama laki-laki. Karena laki-laki sama perempuan itu sudah beda. Beda. Seperti saya bilang satu pakai logika. Satu pakai perasaan. Tapi kita harus mengertiin perbedaan itu. Saya punya beberapa perbedaan dengan istri saya. Tapi saya tidak mau perbedaan itu membuat akhirnya kami ribut. Di atas lemari pakaian saya ada satu sisir. Itu sisir saya lah. Saya bilang sama istri saya. Mak kamu mau beli sisir berapa? 30-40 di uangnya. Beli sisir itu. Tapi ini jangan diambil. Namanya perempuan. Tetap kalau tidak nampak di manapun sisir itu juga diambil. Kalau dipulangkan tidak masalah. Itu ditaruh lagi di sana. Ditaruh di sini. Setiap hari minggu mau berkaca mau ambil. Aduh kuliah tidak ada. Kan simple kan? Itu beda. Saya sama istri itu beda. Kalau kami sama-sama tidur. Istri saya itu dari dulu dia tidak bisa tidur kalau gelap. Sedangkan saya berbeda. Saya justru tidak bisa tidur kalau terang. Kan teribut. Menikah. Kan tidak mungkin lah. Kami mati hidupkan lampu itu kan? Supaya kami bisa tidur begitu. Mati hidupkan. Tidak mungkin. Sebagai suami. Saya harus belajar mengertiin istri. Setelah kami menikah. Dia tidak bisa begitu. Ya sudah. Saya ambil selimut. Saya tutup kepala saya. Sudah gelap. Sudah. Dia juga terang bisa tidur. Saya juga bisa tidur. Tutup kepala. Itulah suami. Kita harus belajar mengertiin. Perbedaan kita. Berikut. Kita juga harus mengerti. Bahwa wanita itu. Setiap bulan. Kedatangan tamu. Yang tidak diundang. Sudahlah. Itu tidak perlu dijelasin om itu bilang. Sudah sama-sama mengertikah kita. Wanita itu setiap bulan. Kedatangan tamu yang tidak diundang. Itu yang akan menyebabkan wanita itu. Kadang-kadang pagi suka cita. Siang uring-uringan. Malam. Kadang kita tidak mengerti melihat dia kan. Nah. Kita suami harus mengertiin itu. Paling kalau sudah tidak nyambung kita rasa. Tanya saja. Ma. Lagi mens ya. Wah. Gitu saja. Sudah. Parahnya. Satu kali istri saya. Tanya sama saya. Pa. Lagi mens ya. Katanya. Saya meledak-meledak. Nah. Itu kita harus mengerti. Kadang-kadang itu. Yang harus kita mengerti. Berikut yang harus kita mengerti sebagai suami adalah. Latar belakang. Ya. Latar belakang kita semua berbeda-beda. Ada cara didi orang tua istri kita beda. Cara didi orang tua kita berbeda. Tapi jangan jadikan itu jadi satu permasalahan. Belajarlah kita mengerti. Supaya kita hidup bahagia. Karena hanya orang yang bahagialah yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kita bahagia. Belajar bahagia dulu. Jadi hidup bijaksana. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Tugas kita adalah menghormati wanita. Praktiknya bagaimana? Menghormati menghargai itu sama. Memberikan satu nilai. Sebagai suami yang pertama kita harus menjadikan istri kita. Menghormati dia dengan cara menjadikan istri kita itu lebih penting daripada teman-teman kita. Lebih penting daripada teman kita main catur di kede. Lebih penting dari teman kita mancing. Lebih penting dari hobi-hobi kita semua teman-teman kita. Ada istri-istri. Yang akhirnya. Dia gak suka suaminya berteman. Karena suaminya merasa temannya lebih penting. Jadi hidup menghargai, menghormati istri. Salah satunya kita harus hidup menjadikan istri lebih penting dari teman-teman kita. Amin bapak-bapak. Yang kedua. Kita harus menjadikan istri lebih penting dari hobi kita. Hobi. Ada suami-suami waktu dia pulang kantor. Sampai kantor. Pagi berangkat. Istrinya siapin semua. Pulang kantor. Udah capek dia dikasihnya tasnya sama istri. Dikasihnya jasnya sama istrinya. Bukan dia bilang, Mah, apa kabar? Istrinya berharap, Suamiku ini perlu aku cium. Aku bilang, apa kabar? Apa kabar hari ini? Suaminya cuma bilang, ini tas ini. Dia pergi ke belakang. Lalu. Dia menjadikan hobi lebih dari istri. Besok juga itu. Udah capek kerja. Ini mah. Nggak pernah dia bilang, apa kabar? Main. Ini ibu-ibu kayaknya tertawa lepas. Puji Tuhan. Om itu diorapi Tuhan. Hari ini kebetulan suamiku ada di situ. Habis. Tunggu, nanti ibu-ibu gilirannya ada. Yang ketiga. Istri harus lebih penting dari pelayanan. Termasuk pelayanan. Bagi saya, Nggak ada artinya orang bilang, Wah, pendeta Kristus itu hebat di luar sana. Tapi kalau aku di rumah, Istriku, Hmm, anakku. Bagi ku jauh lebih penting, Aku nggak hebat di luar, Tapi di rumah, Aku jadi kebanggaan. Wah, bapakku datang. Suamiku, kata istriku. Ngapain aku berkutbah? Oh, luar biasa. Tapi istriku di belakang. Gini-gini dia belakang. Datang anak, Hmm, apa bohong? Untuk apa aku berkutbah seperti itu? Jadi, istri harus lebih penting dari pelayanan. Berikut, istri harus lebih penting dari pada pekerjaan. Dan di akhir tadi dibilang bahwa, Kalau kita tidak menghormati istri, Doa kita akan terhalang. Mungkin selama ini kita sebagai suami-suami kita berdoa. Saya percaya semua suami-suami di tempat ini berdoa, Untuk masa depan, Untuk usaha yang lebih baik. Tuhan berkati usaha aku. Tuhan begini, begini, begini. Tapi kalau kita baca ayat tujuh, Kalau saya balik ayat ini, Kalau kamu nggak hidup bijaksana dengan istrimu, Yang lebih lemah, Kalau kamu nggak menghormati istrimu, Maka semua doa-doamu terhalang. Tuhan berkati usahaku, Berkati pertanianku, Berkati semua cabai-cabai ku, Berkati kedeku, Sampai rumah. Engkau terhalang itu doa. Maka bisa kalau saya simpulkan, Bahwa istri, Mengasih istri itu merupakan garansi doa-doa kita, Dijawab atau tidak. Hubungan suami-istri itu adalah hubungan yang paling dekat. Firman Tuhan bilang, Suami-istri itu adalah hubungan yang paling dekat. Hubungan sedaging. Bukan sedarah. Kalau suami dengan anak, Itu sedarah. Kalau anak-anak dengan abang kakaknya, Itu sedarah. Makanya ada, Namanya saudara. Saudarah. Sedarah. Tapi kalau hubungan suami-istri, Tidak ada hubungan yang lebih dekat dari ini. Hubungan sedaging. Satu daging. Makanya kalau satu daging ini, Dagingnya koyak, Darah itu akan keluar. Tercecer-cecer. Kalau berantam, Darahnya akan tercecer-cecer. Ingat baik-baik, Kalau kita tidak baik, Tidak rukun suami-istri, Yang paling menderita itu anak kita. Jadi, Itu harus kita pahamin. Makanya, Kita harus jaga, Hubungan ini. Jadi, Itu tanggung jawab, Suami-suami. Sudah selesai dulu sampai sini. Suami-suami bilang, Ah, puji Tuhan. Sekarang istri-istri, Pasang semua sabuk pengamannya. Nah, Di ayat itu tadi bilang, Wanita itu, Punya tugas, Tunduk, Kepada, Suami. Tunduk, Kepada, Suami. Tunduk kepada suami, Yang bisa memimpin, Gampang. Tapi, Ketika, Tunduk kepada suami, Aduh, Seperti saya bilang, Aduh, Pak Peteta, Kalau aku tunduk sama dia, Entah kapan kami majunya, Lambat kali, Lambat. Kalau ada suami kita yang lambat, Biasanya kan gitu, Tuhan itu baik. Kalau ada suami yang lambat, Dia kasih istri yang cepat. Walaupun kita, Istri-istri hebat, Kita gak boleh, Merasa suami kita itu lebih rendah. Ada istri-istri yang bangga pula, Dia cerita sama kawan-kawan, Aduh, Suamiku itu, Aduh, Kalau gak gara-gara ini, Aduh, Mulai hari ini, Belajarlah, Jadi istri yang tunduk. Ini suami, Kalau kamu istri, Mungkin kepemimpinannya, Tidak seperti yang kamu harapkan, Sebagai istri, Dukung suami, Sorong dia, Ayo Pak, Kamu bisa Pak, Sorong, Oh lanjem ke, Beda itu, Sorong dari belakang, Ayo Pak, Kamu bisa Pak, Ayo, Maju, Maju, Itulah, Artinya istri tunduk, Nah, Praktiknya, Tunduk, Istri harus tunduk kepada suami, Praktiknya apa, Yang pertama, Hidup dalam pengabdian, Kepada suami, Jadi sebagai istri, Kita harus hidup, Mengabdi kepada suami, Rendah hati, Jangan jadi istri yang suka nantang, Suami kita bilang, Ih, B, Aku bilang, A, B, A, B, Nantang, Atenu, J, Tinggalkan, Itu penantang namanya, Tapi istri harus jadi pendukung, Saya mau bilang begini, Sejelek apapun suami kita, Sejelek apapun suami itu, Nggak usah dijelek-jelekkan sama orang, Ibu-ibu bilang, Amen, Sejelek apapun suami itu, Jangan pernah, Kam jelek-jelekkan sama orang, Udah jelek, Dijelek-jelekin lagi, Kan, Jangan dijelek-jelekkan, Dukung saja, Doakan saja, Itu yang pertama, Hidup dalam pengabdian, Yang kedua, Rela, Kerelaan untuk, Dipimpin, Kerelaan, Untuk, Dipimpin, Jadi istri-istri harus punya hati yang rela dipimpin oleh suami, Prinsipnya begini, Tuhan itu, Memberikan otoritas kepada suami, Sebagai pemimpin, Jadi, Kalau ini istri, Ini istri, Kalau ini suami, Tuhan kasih otoritas jadi pemimpin, Jadi seperti payung, Terlindungi, Jadi kalau ada serangan, Kalau kita izinkan suami kita memimpin, Kita akan terlindungi, Keluarga akan terlindungi, Tapi waktu kita sebagai istri, Nggak mau tunduk sama suami, Ah, lambat, Nggak beres, Ah, suami apa, Model apa itu, Aduh, Lalu kita mulai memimpin, Suami kita di bawah, Kalau datang hujan, Pocor, Yang diserang siapa? Kita, Anak-anak kita, Dari keluarga-keluarga seperti ini, Yang lahirlah, Anak-anak yang berandalan, Anak-anak yang nggak dikasih tahu, Termasuk anak-anak yang homo, Lesbi, Dari keluarga seperti ini, Istrinya yang memimpin, Jadi kalau kamu istri-istri, Mau jadi pemimpin, Ya banyaklah berdoa, Supaya suami itu cepat mati, Dipanggil Tuhan, Kalau nggak, Selama suami masih hidup, Dia harus tetap, Menjadi, Pemimpin, Saudara, Istri-istri bisa jadi pemimpin, Di gereja, Boleh, Istri-istri bisa jadi kepala sekolah, Boleh, Istri bisa jadi presiden, Boleh, Buktinya megawati, Tapi satu yang nggak boleh, Istri nggak boleh jadi pemimpin, Di rumah tangga, Nggak boleh, Fatal hukumnya, Kalau menurut firman Tuhan, Nah, Berikut, Kerelaan untuk melayan, Saya suka dengar, Istri-istri bilang, Aduh, Aku di rumah itu, Udah nggak kayak istri lagi, Udah kayak pembantu, Ada juga istri yang lebih parah, Dia bilang, Suamiku itu udah kuanggap pun, Anakku yang nomor empat, Menuruh senlalap, Kata, Dengar istri-istri, Engkau itu, Bukan pembantu, Tapi, Penolong, Penolong, Sama pembantu, Beda, Kalau penolong, Dia akan lakukan segala sesuatu dengan rela, Tapi kalau pembantu, Kalau nggak akan mengaji, Nggak mau dia kerja, Beberapa waktu yang lalu, Ada kayu tumbang banyak disembahai, Mungkin ada angin kencang, Tumbang semua, Akhirnya itu bisa cepat berjalan, Kenapa? Karena ada orang-orang yang turun, Dan menolong, Ada yang bawa parang, Dipatahinnya semuanya, Bambu itu diangkatinnya, Itu semua penolong, Dan mereka tidak dibayar, Penolong itu tidak dibayar, Kalau pembantu, Dibayar, Jadi istri-istri, Layanilah suami saudara, Sebagai penolong, Bukan sebagai pembantu, Kalau aku sampai rumah, Capek perasaan pelayanan, Datang, Aku bilang sama istriku, Ma, Tolong aluni aku, Walaupun dia ngantuk, Dia akan aluni, Karena dia merasa dirinya penolong, Tapi kalau dia merasa dirinya pembantu, Ah, Nggak mau aku, Bulan ini pun nggak ada, Kamu kasih uang masuk, Itu pembantu itu, Saudaralah yang membuat diri saudara, Pembantu atau penolong, Hari ini pun, Nggak ada uang masuk, Cina kam, Itu pembantu, Tapi kalau penolong, Nggak ada uang, Ada uang, Karena kita menolong, Coba tanya istri-istri, Sesama istri, Kamu pembantu itu penolong teman, Coba tanya, Kalau penolong, Puji Tuhan, Kalau pembantu pun puji Tuhan, Masih ada harapan untuk saudara berubah, Kalau kita menjadi istri, Yang memposisikan diri kita sebagai pembantu, Akan banyak terus keributan di rumah tangga, Akan banyak tuntutan-tuntutan kita, Suamiku nggak seperti ini, Seharusnya dia seperti ini, Seharusnya seperti Bapak Sianu itu, Dia boleh bandingkan lagi dengan suami orang, Kenapa? Karena dia tidak menolong, Jadi kita harus memberikan diri kita sebagai istri, Rela untuk menolong, Karena posisi kita penolong, Saya hari Senin ini tadi, Senin Selasa melayani di Ambarita, Ada youth camp di sana, Sebelum saya melayani ke sana, Ternyata saya sudah di email jadwal, Saya lihat jadwal saya, Udah, Saya kurang teliti, Ternyata hari Kamis malam, Pulang kami dari ibadah di Sugihan, Panitia telepon saya, Dia bilang, Bang, Dimana hand outnya, Hand out itu artinya, Seperti nanti makalah mereka bagikan, Apa yang saya mau bicarakan, Dibagikan makalah, Jadi saya harus buat makalah, Saya bilang, Belum ada aku buat makalah, Eh, Tapi kan kami sudah email jadwal, Di situ kan ada tertulis makalah, Aduh, Saya belum buat, Aduh, Gimana itu bang, Tolonglah, Kalau bisa, Biar besok kami perbanyak, Katanya, Saya pikir, Ini sebuah malam, Jam hampir, Jam 10, Setengah 11, Kami dari Sugihan sampai sini, Saya pikir, Ah, Ya sudah lah, Mereka juga harus fotokopi, Saya kerjain, Saya kerjain, Saya kerjain, Sampai jam 4 pagi baru selesai, Jam 3 pagi, Istri saya bangun, Dia lihat, Ngarang saya di situ, Lalu dia keluar, Dia ke meja belajar saya, Dia duduk di sampingku, Lalu dia bilang, Nggak tidur kan Pak, Ini belum siap, Kamu kubuat apa, Kalau pembantu, Mana mau dia itu, Ada pembantu di rumah, Jam 3 bangun, Pembantu, Kubangunilah, Bikin sikit kopi, Mteh katanya, Kamu gaji pun aku, 500 ribu nya sebulan, Mteh, Jang dumai, Pangan aku ngadi, Katanya, Kalau pembantu, Tapi kalau benolong, Nggak adanya, Aku bayar istriku ini ya, Gaji dulu tiap bulannya, Nggak ada, Tapi jam 3 dia bangun, Mau apa, Pak, Katanya, Aduh lapar kali, Aku ini, Aku mau nasi goreng, Aku mau teh manis, Nggak tahu diri, Memang kawan ini ya, Tapi karena dia sadar, Dia penolong, Dia turun dengan suka cita, Jam 3 pagi, Dia ambil kuali, Dia goreng, Jam 3 pagi, Lalu dia buat teh manis, Lalu dia bawa, Dia bilang, Ini, Minum, Makan kami ya, Lalu dia bilang, Aku tidur lagi ya, Oh iya makasih ya, Tidur lagi dia, Saya percaya, Kenapa dia mau lakukan itu, Karena dia sadar, Bahwa dia penolong, Bukan pembantu, Kalau dia pembantu, Aduh gak mau lagi dia buat teh, Ibu-ibu yang ngerti katakan, Jadi, Mulai bertobat lah kita, Mulai hari ini semua ya, Coba, Layani suami kita dengan baik, Kalau ada tomat di rumah, Jus sekali sekali, Enda bapak, Minum kami ya, Sehat kami, Cawir kami tua, Mungkin pertama-pertamanya, Terkejutnya, Kaye, Kaye, Terjadi sekalian, Tapi nanti kalau saudara lakukan, Itu udah biasa, Jangan karena saudara emosi, Kebetulan banyak cabai di rumah, Buat jus cabai, Enak, Jadi istri-istri mulai belajar, Melayani suami, Dengan rela, Dengan hati posisi, Sebagai penolong, Bukan pembantu, Berikut kerelaan, Untuk memberikan support, Memberikan semangat, Dukungan kepada suami, Kadang-kadang suami kita salah, Tapi sebagai istri, Kita harus tetap dukung dia, Satu kali saya kotbah, Di sugihan salah, Malu kali aku, Taunya, Baru di mobil, Aku bilang, Saudara-saudara, Waktu Yesus berdoa, Di taman Getzmani, Petrus tidak ikut dibawa, Karena Petrus itu, Banyak kali bicaranya, Makanya, Tuhan itu mencari orang-orang, Yang bisa dekat, Bukan mencari orang-orang, Yang banyak bicara, Aku bilang, Amin, Amin, Kata jemaat pula, Gak tau mereka, Ada mungkin satu dua yang tau, Sampai di mobil, Istri gue bilang, Pak, Salahkan tadi, Pak, Petrus itu, Ikut dibawa Yesus ke, Gersmon, Aduh, Malunya, Tuhan, Kalau dia menghakimi, Dan gak mendukung aku, Waktu aku kotbah, Lalu Petrus, Dibawanya Petrus, Katanya dari bawah, Kalau dia tidak mendukung, Itu aja, Gak tau, Tapi dia diam aja, Tapi aku bilang, Malah, Lain kali jangan gitu lah, Malu kali aku kayak gini, Nanti aku gimana, Jadi, Mendukung, Tetap mendukung, Jangan menjelek-jelekkan suami, Bersama-sama, Mendukung suami, Menjaga penghasilan, Jadi, Kadang-kadang, Kalau di dalam rumah tangga ini, Kadang-kadang ada uang, Kadang-kadang, Susah uang, Kadang-kadang banyak, Kadang-kadang gak ada, Tapi sebagai istri, Kita harus tetap, Mendukung keuangan, Suami kita, Jangan pernah bilang, Aduh, Penghasilan pun sikit kali, Penghasilan pun sikit kali, Jangan lihat, Seberapa besar uang, Yang dibawa suami kita, Tapi coba lihat, Prosesnya itu, Proses suami kita, Ngambil uang itu, Coba mulai bayangkan, Jangan lihat, 100 ribu yang dibawanya pulang, Tapi coba lihat, Suami kita itu, Dia ngelas, Contoh lain, Dia ngelas, Matanya itu, Kena cahaya, Kadang-kadang dia harus tidur, Kadang-kadang oli-oli, Coba lihat, Kadang-kadang suami kita, Di bawah kolam, Kadang-kadang suami kita, Harus memompak ladang, Itu coba lihat, Jadi jangan lihat, Seberapa besar uangnya, Tapi, Lihat bagaimana, Prosesnya, Saya bersyukur, Punya istri yang, Tidak suka menuntut, Kalau kami, Kayak hamba Tuhan, Ya, Begitulah, Kadang-kadang, Khotbah disana, Khotbah disini, Kadang dikasih amplop, Kadang tebal, Kadang tipis, Kadang kita pula, Yang ngasih amplop, Modelnya seperti itu, Tapi tidak pernah, Sekalipun waktu saya, Misalnya, Saya pelayanan, Lalu saya bawa amplop, Lalu istri saya buka, Lalu dia bilang, Aduh, Cuma segini, Istri saya tidak pernah, Tapi dia bilang, Saya bilang, Aduh, Cuma segini, Istri saya bilang, Gak apa-apa, Kita sedang melayani Tuhan, Tuhan yang memelihara, Hidup kita, Itu ya, Jadi itu, Yang pertama, Tunduk, Yang kedua, Dandananmu, Jangan mengepang rambut, Tapi perhiasan batiniah, Membangun karakter, Kalau ada istri, Yang di dalamnya bagus, Di luarnya juga bagus, Itu akan menjadi kesenangan bagi suami, Akan menjadi kesenangan, Bagi Tuhan, Kalau misalnya, Saya kasih, Aduh, Kak Elsa itu sudah cantik, Baik lagi, Waktu dia bicara, Aduh, Kayaknya tenang, Rasanya, Waktu dia bicara, Tenang rasanya, Itu sudah berbicara dalam, Tapi waktu dibilang cantik, Itu berbicara luar, Tapi firman Tuhan bilang, Hendaklah, Yang lebih utama itu di dalam, Bukan berarti di luar, Enggak penting, Di luar, Juga penting, Kalau saya, Lebih baik, Di dalam bagus, Di luar, Tidak terlalu bagus, Daripada di luar bagus, Di dalam, Enggak bagus, Orang sebut judas, Jujur tapi pedas, Wah, Sekali lagi, Lebih bagus, Kalau ya, Tapi kalau saya, Sarankan semua bagus di luar, Di dalam juga bagus, Tapi kalau disuruh pilih, Lebih bagus, Bagus di dalam, Daripada, Bagus, Di luar, Yang gak boleh, Udah jelek di luar, Jelek lagi di dalam, Itu musibah bagi suaminya, Musibah bagi gerejanya, Musibah bagi, Penduduk dolar rakyat ini, Musibah bagi bangsa Indonesia itu, Udah jelek dalam, Jelek lagi, Luar, Hari ini ke pajak, Bertengkar sama tukang jualan, Beli buah, Bertengkar sama tukang buah, Pulang dari pajak, Naik si bayak, Bertengkar sama sopir si bayak, Gara-gara gopek, Sampai kalau dia ke pajak, Orang pajak udah main kode-kode semua, Hadiratnya begitu terasa, Lu datang, Mamak si hanu, Udah, Hari laya riburan dia, Ke berestagi naik sado, Sama sadonya, Sama kudanya pun bertengkar, Itu udah, Jelek luar, Jelek dalam lagi, Biasanya kan, Kalau ada misalnya, Altarkol ada orang didoakan, Yang didoakan itu, Ada kadang-kadang tumbang, Tapi satu kali, Saya ada mendoakan ibu-ibu, Saya berdoa, Dengan nama itu, Waktu saya bilang, Dalam nama, Saya mulai cium, Ada sesuatu yang, Luar biasa, Bukan dia yang tumbang, Saya yang udah mulai oyong, Dan mau tumbang, Saya pikir, Ini samponya apa ini, Masih begitu, Dia bilang, Hallelujah, Hallelujah, Aduh, Saya udah mulai nyamping, Nggak lari dulu, Kalau enggak, Saya tumbang itu, Saya pikir begini, Aduh, Ini suaminya, Pasti sakti, Jadi, Suami-suami, Eh, Istri-istri, Belajarlah, Cantik, Di luar, Cantik, Di dalam, Udah gitu, Udah bau semua, Manti-manti gereja pula, Di gereja pede, Pulang ke taman, Wala, Sampai di sebelahnya, Oh puji itu, Sepertinya, Bulu ketiaknya itu, Menurkan, Jadi, Semua kita harus, Bersih luar, Bersih dalam, Amen, Nah, Praktik membangun, Kesantikan dalam, Yaitu, Mengembangkan hati, Yang lembut, Dan tentram, Jadi, Wanita itu harus, Mengembangkan, Sikap hati, Yang lembut, Dan tentram, Kalau misalnya, Suami kita punya masalah, Seharusnya, Sebagai istri yang baik, Yang takut akan Tuhan, Kita akan berkata, Sudahlah Pak, Adanya nanti, Jalan keluarnya, Kalau saya mengalami masalah, Istri saya paling selalu bilang, Pak, Masalah besar, Untuk orang besar, Masalah kecil, Untuk orang kecil, Tuhan sedang mempersiapkan, Menjadi orang besar, Aduh, Aku kalau udah gitu, Katanya, Oh iya ya, Jadi, Istri-istri, Jangan jadi kompor, Waktu suami kita, Ada masalah, Jangan kita sebagai istri, Iy, 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 Wajar baga, Iy, 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 Adil, La kampang, Lang aku, Bagah kitik, Tinju saya, Kelas kali nari, Oh lah bagai, Nah itu istri yang, Nah ini tadi jelek, Tapi kalau istri yang baik, Sabar, Anak ikutin, Cuma, Ketisnya, Oh lah bagai, Oh lah kita seri bagi si deman, Kita harus, Kita harus, Itu istri yang menentramkan, Kalau ada istri, Tinju saja, Bagah, PK melapang, Langan bang, Justru, Itu akan membuat suami kita, Lebih cepat stroke, Lebih cepat sakit, Yang kedua, Sikap anggun dan mempesona, Jadi istri-istri, Kembangkanlah sikap anggun dan mempesona, Kalau ada suami kita, Mak, Ijab bajuku sih, Warna merata, Kalau sebagai istri yang sopan dan anggun, Dia akan berkata, Entah kunin sekali ya pak, Lalu diambil ke lemari, Tapi kalau kita gak anggun, Kita akan, Darah mi jayda, Eh makannya, Peolampari baju, Itu gak anggun, Udah aku bilang berapa kali, Adidung kebatian, Ita langit, Tama, Kugantungan, Mejili man, Eh darah mi, Darah mi jangdo, Itu tidak anggun, Gira-gira, Kalau ada suami, Istri ngomong gini, Aku lah kok jorihanai, Anggun gak gini, Gak anggun, Kita harus anggun, Dan yang terakhir, Perkataan harus membangun, Bukan, Menghakimi, Istri-istri, Perkataan kita harus membangun, Bukan, Menghakimi, Jadi ini sudah menjadi tugas kita, Sesuai dengan firman Tuhan, Suami-suami sudah dapat tugas, Istri-istri sudah dapat tugas, Sama-sama kita melakukan tugas kita, Yang akan ada keluarga bahagia, Kalau sudah bahagia, Berkat itu akan melimpah dalam hidup kita, Nah ini jadi modal buat anak-anak muda, Buat yang wanita, Yang pria sudah tahu ini, Kalau yang wanita sedang berteman-teman, Dengan laki-laki, Coba lihat, Apakah dia sesuai dengan firman Tuhan, Atau tidak, Apakah dia punya hati yang, Sebagai pemimpin atau tidak, Jangan-jangan pacaran pun, Kami masih minta, Uang sama mak, Mak senta, Pacaran, Ngerondong hati kami, Putuskan saja yang kayak gitu, Ngerondong kami, Pindu senah, Nandai dengar, Nggak usah, Yang laki-laki juga sama, Kalau kita punya pacar, Yang nggak punya hati, Yang menentramkan, Sudah selesaikan saja itu, Bawa kereta kami, Bagaimana cabalap, Itu udah nggak beres, Tinggalkan saja, Ada masalah, Itu nggak punya hati yang, Menentramkan, Jadi saya berharap, Ini menjadi modal kita ke depannya, Suami-suami istri, Kita menjadi suami istri yang kuat, Keluarga kita akan kuat, Anak-anak kita akan kuat, Terima kasih, Terima kasih,